Fuji kini sedang menikmati kiprahnya sebagai seorang selebriti. Tentunya, rangkaian pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah banyak, membuat Fuji memutuskan untuk berfokus terlebih dahulu dengan kegiatannya mencari uang ketimbang yang lainnya. Alhasil pada saat ini, Fuji pun terpaksa harus mengenyampingkan pendidikan untuk sementara waktu agar pekerjaannya tak terbengkalai. Menariknya, Fuji secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak bisa menjalani aktivitas bekerja sambil kuliah sekaligus. Fuji mengaku tak bisa berfokus pada dua kegiatan lantaran ia menyebut dirinya adalah pribadi yang mudah stres. Meskipun begitu, ia tak menyangkal bahwa pendidikan sangat penting baginya, sehingga masih terpikir untuk melanjutkan kuliahnya di masa depan. Ada rencana buat kuliah? Aku sebenarnya ada impian dari dulu kepingin banget kuliah di luar negeri. Cuma waktu itu kan cofit sama ekonomi keluarga ku kurang bagus, ucap Fuji kepada para pewarta dalam sebuah acara, mengutip akun TikTok ur, cheerclass yang diunggah belum lama ini. Dalam pernyataan selanjutnya, Fuji menekankan bahwa keinginan untuk berkuliah masih ada hingga sekarang. Namun, ia masih merasa belum berani untuk meninggalkan pekerjaannya yang sudah sangat menjanjikan. Sekarang mampu, tapi enggak mungkinkan aku tinggali semuanya. Jadi kalau kuliah paling online karena aku kerja, ujar Fuji dalam kesempatan yang sama. Setelah itu, barulah Fuji belak-belakan mengaku bahwa dirinya hingga kini masih belum bisa menjalani lebih dari satu kegiatan alias multitasking lantaran mudah stres. Hal itulah yang membuatnya terpaksa harus merelakan pendidikan untuk saat ini. Aku enggak bisa multitasking, nih, yang belajar dicampur sama kerjaan. Aku bisa nangis, karena aku gampang stres, ceplos Fuji mengungkapkan. Saat menjadi bintang tamu dalam konten PODHP yang dipandu oleh Deddy Corbusier dan Fidi Aldiano, Fuji yang debut jadi aktris dalam film Bukan Cinderella pada 2022 silam, mengakui bahwa aktingnya dalam film tersebut tidak dapat dibanggakan, aduh kak jangan dong, jangan dibahas. Aku agak trauma aja sih sebenarnya. Aktingnya jelek banget aku, aku akuin. Itu baru pertama, main film, ungkap remaja 21 tahun ini di Youtube Deddy Corbusier yang dikutip pada Senin, 8 Januari 2024. Netizen, tapi pas aku lihat ya aku tahu itu jelek, aku ngerasa enggak puas. Aku enggak bisa bohong orangnya, terang adik almarhum Bibi Andrian Shah selain itu. Selama alihah Masaid Umrah, beberapa kali Tarik Halilintar dan Fuji juga menghadiri acara yang sama. Kemarin, Fuji juga turut dalam acara olahraga yang diadakan Tarik Halilintar. Tarik Halilintar dan Fuji terpantau kembali dipersatukan dalam sebuah acara, yakni Sportaiment yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada minggu, 14 Januari 2024. Paham betul dirinya selalu dikaitkan dengan Fuji. Tarik menegaskan dirinya tak mau membahas orang lain. Enggak, jangan bahas orang lain takutnya dibelunderin gitu, kata Tarik Halilintar ditemui di merah meriah Sportaiment, Gelora Bung Karno. Tarik Halilintar mengatakan hubungannya dengan Fuji sebetulnya baik-baik saja. Ia juga meminta agar momen-momen baik seperti ini, jangan selalu dikaitkan dengan Fuji. Jangan bahas orang lain, kita tuh fine-fine saja, jangan digoreng-goreng ah. Jangan bahas orang lain, bahas game saja, kita tuh gak apa-apa semuanya, aman-aman saja. Kalau, digoreng-goreng, jangan, pesan Tarik Halilintar. Hari itu Fuji bermain bulu tangkis ganda campuran bersama sang kakak, Fadli. Sedangkan Tarik Halilintar disandikan dengan putri Puan Maharani, Pinka Haprani. Ia mengaku senang meski cuma latihan sebanyak tiga kali. Seru, seru banget. Cuma makan waktu sebentar, tapi alhamdulillah bisa lumayan kompak. Tiga kali doang, latihan, kata Tarik Halilintar. Terima kasih. selamat menikmati